Ini dia Sobat JR, penyanyi dan juga pesinden yang lagi naik daun dan juga viral saat iria. Siapa lagi kalau bukan Niken Salindri. Pesindan Cili yang sekarang memang lagi berenjak gede ini cukup mahir dalam melatunkan lagu-lagu Jawa ya guys. Dan like soimah kayaknya. Hei hei. Nah, mumpung nama Niken Salindri-nya lagi melambung tinggi ya Sobat JR. Kali ini Jeja Richard memutuskan untuk berkunjung dan juga mereview rumah asli dari pesinden cantik ini. Yang ternyata rumah Niken Salindri ini berada di tengah kota Kediri. Daerah kawasan padat penduduk gitu ya. Dan seperti inilah teman-teman penampakan dari rumah kediamannya Niken Salindri. Ini rumah asli lho. Hei hei. Adik namanya siapa? Kanisa Salindri. Kanisa Salindri. Kanisa Salindri. Kanisa Salindri. Adik, hobinya apa? Menyanyi, menari. Menyanyi, menari. Oh, sama ya. Nanti ya, anu ya. Tersin apa? Nanti kennya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei hei hei. Kembali lagi guys in my channel Jeja Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita pasti berada di Kabupaten Kediri ya. Di sini ada rumah pesinden penyanyi yang lagi naik down nih teman-teman. Namanya adalah Niken Salindri. Yaitu ajanya nanti itu penerus sayumah ya. Tepat-tepat teman-tepat. Itu-itu jalan-jalan kita. Oke, let's go. Sobat JR, inilah pemandangan sungai berantas yang membelah Kota Kediri menjadi dua bagian. Kota Kediri yang terletak 130 km sebelah barat daya dari Kota Surabaya ini merupakan kota terbesar nomor 3 di Provinsi Jawa Timur. Setelah Kota Surabaya dan juga Kota Malang. By the way, saat ini Kota Kediri dipimpin oleh Wali Kota Bapak Abdullah Abu Bakar dengan luas wilayah Kota Kediri sekitar 67,20 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 289.418 jiwa ya. Kota Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan utama untuk gula dan juga industri rokok terbesar yang ada di Indonesia ya. Yang dimana di kota ini, pabit rokok gudang garam berdiri ya guys. Nah, pada tau kan seperti JR, tidak hanya dikenal sebagai keberadaan industrinya saja loh. Ternyata kawasan Kediri dan sekitarnya dikenal juga sebagai gudangnya penyanyi-penyanyi terkenal yang ada di Jawa Timur dan juga di Indonesia. By the way, siapa saja ya penyanyi terkenal dari kawasan Kediri dan sekitarnya. Hei hei, ada banyak ya guys seperti Nelang Galisma, Elsa Safira, Happy Asmara, dan juga Niken Salindri. Dan secara kebetulan, kali ini kita dalam perjalanan menuju rumah kediamannya Pasiden cantik Niken Salindri ya teman-teman. Awalnya untuk mencari rumah kediamannya ini, kita agak kesusahan. Ya karena berada di tengah kawasan kota gitu dengan pemukiman padat penduduk. Tapi, untuklah teman-teman, warga Kediri rumahnya sudah banyak yang mengenal sosok Niken Salindri ini ya. So, berdasarkan arahan warga sekitar, akhirnya kita pun tiba juga di rumah kediamannya Niken Salindri. Hei hei. Oke Sobat CR, inilah suasana sore hari di sekitar rumah kediamannya Niken Salindri. Bagi teman-teman yang belum tahu, rumah Niken Salindri ini masuk wilayah Kelurahan, Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ya. Dan dari sini sudah kelihatan ya teman-teman, kalau rumahnya Niken Salindri ini berlantaikan dua. Tapi memang tidak memiliki halaman rumah ya, jika bagian yang di depan ini. Memang ya, rumahnya ini berada di kawasan yang sangat padat penduduk. Terima kasih. 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 ini asyiknya itu pegawai pakai camat berarti semenjak viral ramir itu saya lihat di kursa lidri itu jarang mampu ya jarang untuk anggapan terus anggapan terus ya berarti sementara itu ibu yang mau tapi masih sekolah itu gak? masih berarti buat yang tau sekolah? iya, caranya sekolah di rumah oh, terus di rumah suaranya artis gak? tidak oke sobat CR kali ini kita coba berjalan menuju ke arah rumahnya Niken Salindri di rumah pelantikan 2 ini ada tulisannya Niken Salindri ya seperti keterangan dari ibu RT tadi yang sekaligus sebagai tetangganya Niken katanya ibu Niken buka usaha salon di sini ya guys waktu kita kesini suasana rumahnya memang begitu sepi ya guys dan ternyata rumahnya ini memang lagi dibangun wah kedepannya oh iya teman-teman berhubung nama Niken Salindri ini memang lagi naik daun so saat ini pesidak cantik ini pun lagi kebanjiran jok manggung so jarang-jarang saja ya Niken Salindri nya ada di rumah itu oh iya bagi sobat CR yang belum tahu Niken Salindri penyanyi cantik asal kediri yang lahir tanggal 29 Juni tahun 2008 ini rupanya masih keturunan keluarga yang cukup akrab dengan kebudayaan Jawa ya guys merupakan anak dari dalam Gideglai Gondo Supono sehingga wajar ya teman-teman sehingga gadis cantik yang masih duduk di pangku SMP tersebut sudah cukup mumpuni dalam membawakan tembang berbahasa Jawa ia pernah mendapat pujian lantaran bisa menyanyikan lagu Anoman Obong sebuah tembang yang konon punya tingkat kesulitan yang cukup tinggi ya Alhamdulillah ya teman-teman waktu kita kesini kita masih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama seorang gadis kecil yang sangat cantik dan ini bukan salindri ya tapi adiknya oh tidak sebetulnya ini asli salindri apa? ini asli 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 tapi jari jari salindri tanggapan matok-matok tersel rame terus ya jari alhamdulillah rame apa 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 saya 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 kanisa kanisa salintri adek hobinya apa menyanyi menari oh sama ya nanti ya Oke sempat JR akhirnya kita sampai juga di penghujung acara buat teman-teman yang sudah menyimak kita ucapkan banyak terima kasih jangan lupa di like share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah kata-kata rosa and tero negeri yuk guys bye bye